Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel abar malam Kali ini saya akan membawakan suatu cerita Yang berjudul cerah Oke setelah belum lanjut ke ceritanya Alangkah baiknya kalian klik dulu tombol subscribe Supaya kami terus bersemangat untuk membawakan cerita-cerita lain Oke kita mulai ke ceritanya Kebetulan waktu itu Aku dipilih menjadi salah satu panditia Dalam acara perayaan desa Acara perayaan desa ini memang biasanya rutin diadakan setiap setahun sekali Dalam rangka acara Mampak Dewi Sri Acara syukuran atas hasil panen yang didapatkan petani desa Menjelang acara tersebut Panetia biasanya disibukan oleh berbagai urusan teknis maupun non teknis di lapangan Semua persiapan harus benar-benar sudah matah Kebetulan waktu itu hanya hiasan-hiasan kecil sebagai dekorasi untuk menyemarakan suasana Namun rupanya Waktu itu Batang bambu yang sedari sore kami cari dan kumpulkan Rupanya masih belum cukup Masih harus membutuhkan beberapa batang pohon bambu lagi Otomatis Mau tidak mau Saya dan beberapa rekan saya harus mencari lagi Kebetulan waktu itu hari sudah malam Sudah kebayang mencari bambu di pertengahan perkarangan pada malam hari Dan itu harus tetap dilakukan Kebetulan waktu itu yang menjadi penang jawab adalah saya, Acong, dan Oni Hanya kami bertiga Memang sangat kurang orang dalam hal ini Namun apa mau dikata Para panetia lain Tengah sibuk dengan urusan masing-masing Gimana nih? Pada berani gak? Tanya aku kepada Acong dan Oni Ya saya mah Ayo aja Tapi gimana nih si Oni? Penakut Redek Acong kepada Oni Wih sembarangan Ayolah Jawab Oni dengan tegas mengalak tuduhan Acong Sebenarnya Oni ini memang sangat penak Tapi entah kenapa Malam ini dia terlihat agak berani Mungkin dia tidak mau mempermalukan dirinya sendiri Belaga seberani rupanya Tanpa membuang waktu Kami pun segera mengambil alat untuk nantinya digunakan Sebagai pemotong bambu yang akan kami cari Dan dengan bergegas Karena memang waktu sudah mulai larut juga Setelah meminta izin kepada yang punya perkarangan Kami pun segera menuju rumpun bambu yang dituju Cukup jauh jaraknya Dari tempat acara dan pemukiman warga desa Bahkan berada di luar desa Bersebelahan dengan area pemakaman umum warga di desa sini Rasa khawatir dan ragu tentu mengelayut di dalam benak dan hati kami Kalau bukan karena acara ini Sudah kebayang malas banget harus mencari bambu pada malam hari Tapi apa mau dikata Baras sudah menjadi nasi Kami sudah berada di tengah perjalanan Jalan setapak yang gelap Sepi dan tentu saja juga sangat menyeramkan Hih kok agam beridik ya Tanpa diucapkan sekali pun saya merasakan hal yang sama juga Antah kenapa begitu terasa mengganggu setiap langkah yang saya pijakan waktu itu Tepat di sebelah utara perkarangan bambu tersebut Terdapat bekas perkebunan kelapa yang menyimpan kisah mistik yang begitu menyeramkan Setelah berjalan cukup lama kami pun sampai di perkarangan yang cukup jauh Angin malam langsung menyambut kedatangan kami Membelai dahan bambu yang terlihat congkak menjulang ke atas Gesekan dari setiap daun yang tertiup angin Menambah ngeri malam itu Gimana nih lanjut gak Ranya Oni kepada kami Tuh kan kelihatan pengakut Si diraco Sudah Jawab Oni kesalah Lah tanggunglah udah sampai sini Masa harus balik Jawabku menegaskan Yaudah kamu yang duluan Suruh Oni kepadaku Dengan ragu saya pun memberanikan diri masuk duluan ke tengah perkarangan bambu yang gelap Halnya bermodalkan cahaya dari lampu HP Sebagai penerangan kami masuk menembus pekatnya malam di tengah perkarangan Kalian ini pada gila ya Orang lain pada enak-enakan Sedangkan kita malah nyungsep disini Kayak mau ketemu sama setan aja Ruto Oni Shhh Ah Jaga tuh omonganmu Ntar kalah nongol bagaimana sih Balas acor Langkah kaki kami mulai menginjak ranting-ranting yang telah mengeri Terkadang suas Suara injakkan ranting tersebut Terdengar cukup mengerikan juga di tengah keheningan malam Di tengah perkebunan ini Dan dengan perlahan kami mulai masuk ke dalam perkarangan Mataku begitu awas Menatap setiap cingkal disini Angin kembali menghembus menerpada daunan dan batang bambu Semakin mencekam yang saya rasakan waktu itu Entah kenapa waktu itu Atau memang mereka berdua juga merasakan hal yang sama juga Mereka seperti berdiam Terbanyak berbicara juga Perkarangan ini kembali menunjukkan kengerian dan suasana Terlihat beberapa kekelawar Melintas sepontan di depan lampu pes yang kita bawa Ucak Oni dan Acong yang kaget dengan sambaran kelawar tersebut Jika cerita akhirnya kami sampai di perkarangan Pak Ilyas Yang tadi memberikan izin bambunya untuk kami potong Dengan sedikit memilih dan memilah Bambu mana yang layak kami potong Tanpa membuang waktu lama Kami pun segera memotong bambu yang kami pilih Hantaman dari golok yang beradu dengan kerasnya batang bambu Memecah keheningan yang terasa Suara bambu yang terdengar Benar-benar memecah keheningan Kok kamu diem aja Nih Ucap gue kepada Oni Hehehe kan saya mandor Ucap Oni tanggir Wah parah lu Nanti gilir Gue rubuhin lu Pohon bambunya ke mukamu Kepada Oni Hehehe jangan dong Ucap Oni Namun belum sempat Sebatang bambu tumbang Sayup-sayup terdengar Suara kicauan dari burung Kedasi Suara kicauannya khas Memang memberikan perasaan yang mengganggu Seperti mempunyai makna Tersendiri Kicauan dari burung tersebut Cepetan weh Kok kayaknya tambah serem gini Ucap Oni kepada kami Berisik Gue juga takut Bantuin apa Dan dengan terpisah-gesah Kami pun mempercepat Mengotong pohon bambu itu Tiba-tiba Angin kembali berhembus Tapi anehnya Hawanya begitu panas Membuat gerang Sepujur tubuh Badan Dan tiba-tiba Terdengar suara gagak Yang serang Duduh Suara apalagi nih Suara daunan bambu Yang seperti tadi Dibelai oleh tangan Mulit Bederak Astagfirullah Astagfirullah Itu tangan Atau apa Tanya Acong Sambil mengarahkan Lampu Plasnya ke arah Pohon bambu Kepada saya dan Oni Tepat di belakang Oni Di belakang pohon bambu Terlihat seperti tangan Yang sedang mencengkram Dedaunan Namun begitu kurus Kering Dan terlalu tinggi Dan untuk Kabi bisa lihat Dengan jelas Sosoknya itu Jangan Diam-diam Jangan aku takutin Oni pun lalu Coba memalingkan Pandangannya ke belakang Di atas pohon Yang Acong tunjuk itu Jelek 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 Suara dari langkah Kaki tersebut Terdengar barang Akhirnya ia menampakkan Wujudnya Sangat kurus Namun tinggi Hampir sama tingginya Dengan pohon bambu Di sekitar Tangannya begitu panjang Dengan mulutnya Yang bertaring Dan penuh darah Matanya bulat Melotot keluar Seperti Tinggi badannya Luar biasa Bahkan tinggi badan Dari Oni pun Tak sampai Dilutut kakinya Begitu kurus Dan benar-benar Sangat kurus Aku langsung berpikir Apakah ini mungkin Hantu jerangkong itu Oni tepat berada Di bawah kaki Sang hantu jerangkong ini Kami semua Langsung berteriak Histeris Kalap Dan dengan segera Kami langsung berlari Tak tentu arah Alih-alih kami menuju Rumah warga desa Karena ketakutan Kami malah Semakin masuk Kedalam Perkarangan Bambu ini Tak ada yang kami Pedulikan Selain keselamatan Diri kami Secepat mungkin Berlari menjauh Dari sosok Menjelamkan tadi Dahan bambu Yang ada Di depan saya Diterabas Karena panik Saya sampai Jatuh terjunggal Dan segera Berlari kembali Karena takut Aku benar-benar Tak merasakan Ada sakit Di badan saya Bahkan Setelah saya copot pun Aku merasa Bodoh aman Yang penting Saya bisa selamat Dan tidak peduli Dengan apa-apa lagi Dan di saat Seperti itulah Saya memilih Menjadi egois Dan lebih memilih Keselamatan sendiri Daripada Teman-teman saya Sekarang Tempat yang harus Saya tuju adalah Keramaian Dan yang paling tidak Bertemu dengan Warga lain Tentu tempat Dimana berkumpulnya Para panitia Yang saya tuju sekarang Sesampainya Di tempat Yang saya rencanakan itu Para panitia lain Terlihat Tengah asik Bersantai Mengobrol Mengopi Dan mengisap Rokok di tangannya Sangat dongkol Melihat penampakan Mereka semua Yang seperti itu Mereka malah asik-asikan Sementara saya Dan lainnya Harus ditampakkan Wujud yang sangat Menyeramkan Namun melihat Kedatangan saya Yang berlari Dalam keadaan Yang kalut Dan kacau Mereka langsung Mengampiri saya Bertanya Pertanya penuh Penuh cemas Tentang apa Yang terjadi Saya masih Tak bisa menjawab Nafas saya Seperti cekatan Tersenggal-senggal Dengan irama Di tub jantung Yang kencang Wajah yang panik Dan ketakutan Masih terlihat jelas Di wajah saya Tubuh yang basah Karena keringat Dan hawa panas Dari tubuh saya Membuat para panitia Yang lain ini Seperti paham Apa yang baru Saya Saja saya alami Sudah-sudah Jangan ditanyain dulu Ambil air dulu Kasian Capang abas Yang saya akan paham Dengan apa yang menimpa saya Belum sempat Saya meninum air Dari botol Tiba-tiba Kedatangan Oni Dan Acong Mengagetkan saya Dan para panitia lain Tuh pada nongol Anaknya Para kenapa nih kalian Tanya salah seorang warga Acong dan Oni Langsung jatuh Terduduk Mungkin lelah Dan lemas Yang mereka rasakan Mereka pun Dalam keadaan yang sama Seperti saya Pertama datang Di tempat ini Ngos-ngosan Berkeringat Dan kacau Oni langsung Merebahkan tubuhnya Di atas rumput liar Di depan balai desa Syukurlah Mereka baik-baik saja Acong menoleh Pandangannya Ke arah tempat Dimana saya duduk Sepertinya kesal Nampaknya Tapi ya Masa bodoh Mungkin Dia merasa Benar-benar kesal Karena aku meninggalkan Mereka berdua Di belakang Kini kami menjadi Pusat perhatian Para panitia Dengan sukarela Mereka membawakan Apapun yang dirasa Berguna untuk kami Mang Abbas pun Sampai memijit-mijit Bahu saya Beliau hanya ingin Sekedar membantu Dengan apa yang Dia bisa Tidak apa-apa Saya sangat Berterima kasih Mang Abbas pun Menyuruh Para panitia lain Agar tidak dulu Menanyakan perihal Apa yang terjadi Pada kami Selang waktu Beberapa lama Para panitia Kini sudah Tak menaruh Perhatian berlebihan Kepada kami Kecuali Kepada Oni Oni terlihat Begitu sok Dan ketakutan Masih kalah Karena keadaan Yang buruk Oni pun Dibawa pulang Oleh beberapa Panitia lainnya Setelah keadaan Membaik Saya pun Membuat kopi Untuk saya Dan Acong juga Acong sudah Lebih baik Lebih sekarang Mang Abbas Masih menemani kami Dia tampak Sedang memijit-mijit Rokok kretek Kesukaannya Lalu Membakarnya Sehingga Membuat kepuan asak Memiruap Buka udara Dulu Saya pernah Ditakutin Sama hantu Cerangkung itu Ucap Mang Abbas Sambil menolakan Pandangan ke arah kami Yang sedang menikmati kopi Kami masih terdiam Pikiran kami Mesti berkecambuk Satu sama lain Saya pakai sudut pandang Mang Abbas Biar lebih mudah Memahaminya Waktu itu Mang Abbas dan Amri Dua sekawan Yang selalu pergi Berdua kemanapun Tujuannya Suatu malam Abbas dan Amri Baru pulang Dari kampung sebelah Karena terlalu asik Mereka sampai lupa Waktu Hingga akhirnya Harus pulang Terlalu malam Tepat pukul Sebelas malam Tepat pukul Masih bulannya terang Mereka pun lalu memilih Jalur melewati Perkebunan kelapa Yang terkenal angker Karena seringkali Warga yang melintas Jalur tersebut Ditampakan sosok Hantu kepala Tanpa badan Tapi Mata Abbas Mata Abbas begitu Awas mengamati Mentalnya Harus ia persiapkan Sebaik mungkin Untuk menghindari Hal buruk Yang mungkin terjadi Menatap tajam Dengan pandangan lurus Kedepan Mengawasi setiap Inci area Di sekitar yang Ia lalui Buruk Suara seperti Buah kelapa jatuh Apa itu? Ucap Abbas kaget Dah Paling kelapa jatuh Yaudah yuk Cari yuk Ajak Amri Ngaco ah Dah Kamu aja sana Abbas mau olah Ya siapa tahu Kelapa muda yang jatuh Bas Lah mata kamu Gak mungkin kelapa muda Kalau kelapa tua Ma iya Ucap Abbas Selesa Yaudah kamu Tangguh sini Aku yang cari dulu Balas Abbas Eh Maaf Abbas Amri Amri pun mencari Di area sekitar Dimana suara itu terjatuh Aduh Parah nih si Amri Ucap Abbas kesel Tapi ditinggal sendirian Di tempat seperti ini Membuat Abbas Merasa ngeri Takut dan was-was tentunya Lalu Abbas pun memutuskan Untuk menyusul Amri Sekian lama dicari Namun buah kelapa Yang terdengar jatuh itu Takunjung juga ditemukan Duh Mana ya Kurutu Amri Karena semakin lama mencari Takunjung juga didapatkan Bas Bas Lihat Bas Sambil menunjuk Apa sih Mri Jawab Bas Itu kan Kok pohonnya gerak-gerak Ucap Amri sambil Ucap Abbas Sambil menunjuk Ke pohon kelapa Di kejauhan Mana sih Jangan aku takutin Eh Ucap Amri Tepat 50 meter Gelapa berukuran besar Tiga kali lebih besar Dari kelepala manusia Normal pada umumnya Dengan senyuman lebar Yang mengerikan Melotot Menatap ke Abbas Dan Amri Yang terpaku dia Senyumnya yang begitu ganjil Terkesan Meledek Amri dan Abbas Yang menggiil ketakutan Otomatis Serentak mereka Berteriak bersama-sama Melepaskan rasa takut Yang begitu Presa rasakan Segera mereka berlari Berpontang-panting Meninggalkan tempat itu Namun sialnya Amri justru terprosok Kedalam parit Irigasi di kebun ini Abbas yang waktu itu Melihat Amri terprosok Otomatis langsung Berlari menorong Amri Namun sialnya sekalilah Kini Siluet yang kurus kering Tinggi itu Menunjukkan wujudnya Ya Terlihat dengan jelas Wujud serangkong itu Tinggi semampai Hampir Tingginya sama Dengan pokon kelapa Di sekitarnya Ia membungkuk Untuk mengambil Kepala yang menggelindih Abbas berada Di batas ketakutan dirinya Amri masih berada Di Di dalam irigasi Berendam separuh tubuhnya Abbas pingsan Ia tak tahu Apa yang terjadi Selanjutnya Amri masih Terperangah Diam tak bisa berbicara Atau bangkit Dari tempat jatuhnya Terlihat Dari ekor matanya Abbas pingsan Entah ia pingsan Atau Pura-pura pingsan Malam itu Sosok jarangkong ini Kini berada Di hadapannya Amri sampai Melihat ke atas Untuk melihat Pulp bentuk Dari wujud Makhluk ini Begitu tinggi Sampai kepalanya Terlihat Tertutup bayangan Hitam malam Jarangkong tersebut Membungkuk Untuk melihat Amri yang masih Berendam di air Parit perkebunan Sosok tersebut Tersenyum melendek Mengarahkan Tangan panjangnya Untuk Ciwit tubuh Amri Dari parit tersebut Amri tercekat Tergagat ketakutan Dengan setengah mati Entah ia pasrah Ataupun apa Yang terjadi selanjutnya Namun akhirnya Sosok itu Menjatuhkan Dirinya kembali Tepat di samping Abas yang telah Pingsan terlebih dahulu Dan Amri pun Menyusul kawannya tersebut Ia langsung Tak sadarkan diri Amri dan Abas Terbangun Ketika mereka Dibangunkan oleh Sang pemilik kebun ini Keesok harinya Terlihat Tubuh mereka Penuh dengan lumpur Entah apa yang terjadi Dengan mereka Berdua setelah Pingsan Tak ada yang tahu Dan setelah Kejadian tersebut Amri menderita Luka lebam Di leher Ada noda hitam Di tangannya Noda hitam Yang memanjang Dan membekas Sampai sekarang Dan Kebetulan Kebun kelapa itu Berdekatan Dengan Perkarangan bambu Yang Didatangi oleh saya Bersama Acong Dan Oni Waduh Berarti memang Hantu itu Sudah dari dulu Disitu ya pak Ucap saya Kepada Mang Abas Mang Abas Hanya tersenyum Tapi entah kenapa Sosok di Alang Kong ini Jarang mengunculkan Wujudnya sebenarnya Tidak seperti Hantu-hantu lain Pada umumnya Yang selalu eksis Dimanapun mereka berada Apa Sengaja dipilihara Ah saya rasa Tidak mungkin juga Karena disini Bukan tempatnya Oke Sekian Untuk cerita Kali ini Saya mohon maaf Apabila masih banyak Kekurangan Dalam pembawaan cerita Kritik dan sarannya Silahkan Kalian bisa Cantumkan di kolom Komentar Tetap support Channel kami Dan jangan lupa Klik tombol subscribe Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh